Pemirsa untuk mengetahui jalannya sidang pengusutan kasus dugaan korupsi yang membelit mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Sudah adarkan kami Jen Cahyani di pengadilan TPKOR Jakarta Pusat Baik Jen, selain ahli hukum, adakah saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Silahkan Jen Baik Nata dan juga pemirsa Saksi yang dihadirkan dari pihak Syahrul Yassin Limpo sebagai terdakwa disini hanya satu saja ya Nata dan juga pemirsa tidak ada saksi lain yang dihadirkan Dan tadi ada dua terdakwa lainnya yakni Subakyo dan juga Hatta yang merupakan anak buah dari Syahrul Yassin Limpo Diperiksa saksi yang dihadirkannya secara terpisah karena tadi dari terdakwa Subakyo sendiri Mereka menghadirkan satu saksi namun meminta pemeriksaannya atau pemberian keterangannya secara terpisah Jadi akan diperiksa nanti setelah sesi dari pemeriksaan saksi dari Syahrul Yassin Limpo sendiri Kemudian untuk terdakwa Hatta sendiri ini akan ditunda ke minggu depan pada Rabu pekan depan Karena tidak bisa memberikan atau menghadirkan saksi pada hari ini Dan hari ini atau saat ini yang masih berlangsung di dalam sana Yang ini pemeriksaan saksi meringankan dari pihak Syahrul Yassin Limpo Yang ini mereka menghadirkan ahli pidana Prof. Agus Surono Dan ia pada saat ini memberikan keterangan-keterangan secara teoritis terkait kasus yang membelit Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Dan yang menarik Nata dan juga pemeriksa tadi dari kuasa hukumnya menanyakan bagaimana unsur Tentang unsur delik perbuatan melawan hukum Dan suatu perbuatan melawan hukum tersebut akan hilang apabila negara tidak dirugikan Negara dilayani dan juga sang tertuduh tidak melawan hukum Dan dari saksi meringankan ini ya ini seorang ahli pidana menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum secara material Dalam jurisprudensi tersebut tidak hanya melanggar ketentuan norma Tapi juga asas lainnya seperti keadilan, kepentingan umum dan lain sebagainya Dan untuk klasifikasi tersebut ini harus dimaknai tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan Tetapi norma lain juga dilanggar Jadi meskipun sang tertuduh ini melanggar hukum Tapi jika tidak melanggar norma lain maka sifat melawan hukumnya dapat hilang Karena ada asas-asas lain yang terpenuhi Seperti tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya Ada asas keadilan, kemudian kepentingan umum dan lain sebagainya Sebagai aparatur sipil negara begitu Dan kami juga masih mendengarkan di dalam sana bagaimana nanti keterangan yang disebutkan oleh Sang Ahli Pidana sebagai saksi meringankan dari pihak Syahrul Yassin Limpo sebagai terdakwa Nata Baik terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda Selamat kembali bertugas Terima kasih Terima kasih